Saya Iva Sabdodo, umur saya 77 tahun, Eksekutif Direktur Yayasan Monglansyah, jangan maklum dengan pikun. Sebetulnya kalau mau sehat sampai usia lanjut itu nggak bisa baru sekarang-sekarang aja, itu udah dari dari masih kecil ya jadi makannya yang yang sesuai visi sehat lah gitu terus olahraga tetep tapi kalau umur segini ya paling hanya jalan kaki. Setengah jam keliling kompleks gitu. Tidak ada yang khusus sebetulnya karena ini sudah dari mungkin dari orang tua dulu memberi visi yang tepat dan kita teruskan sampai usia begini. Jadi kalau untuk saya tidak ada resep khusus ya. Ya sebetulnya kan ada larangan itu sebetulnya untuk melindungi kita ya katanya lansyah itu lebih rentan kena bisa tertular lah. Yang hanya agak kalau soal tinggal di rumah itu buat kita seumur kita itu sebetulnya nggak masalah ya kita memang tidak banyak pergi lagi. Yang hanya sedikit terganggu adalah anak cucu nggak boleh kesini. Cucu saya kan banyak dan ada yang tinggal deket-deket sini dan itu kan sementara tidak boleh mengunjungi lah begitu. Tapi bagusnya dengan teknologi canggih kita bisa melalui Skype, melalui Zoom, lewat WhatsApp atau chat. Sebetulnya saya cukup aktif ya di Among Lansia, di Alzheimer Indonesia, di Women's International Club dan juga sebagai konsultan bagi pembuat kebijakan baik itu di Bapena. Jadi cukup sibuk lah. Jadi memang kalau kita sudah tambah usia kita harus adaptasi dengan keterbatasan yang kita miliki. Jadi menyesuaikan diri buat saya sendiri itu tidak susah ya. Tapi supaya tetap aktif memang pula hidup sehat itu harus diterapkan. Dan kita jangan sampai memisahkan diri dari kehidupan sosial walaupun sekarang ada social distancing. Tapi sebelumnya itu kan kita tetap aktif dan buktinya sekarang kita masih sering Zoom dengan kompok kita. Khususnya untuk yang muda ya, itu memang saya lihat pula hidupnya sebetulnya banyak yang salah. Kan lebih banyak mereka makan di luar, ya mungkin karena pekerjaannya, tidak pernah berkumpul dengan keluarga lagi. Jadi makan di luar dan makan di rumah itu beda loh. Masalah gisi, masalah kesehatan, masalah keakraban dengan keluarga. Karena saya sih pesan buat yang muda-muda ingat ya, keluarga itu yang paling penting. Kalau kita ada susah atau apa, yang paling banyak dekat, yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita sendiri. Dan kita hanya bisa akrab dengan keluarga kalau kita sering bertemu. Menjadi lansia, kita kan juga merasa perubahan fisik yang kita alami ya. Yang kita harus bisa adaptasi, yang penting kita tetap ada kesibukan sesuai yang kita dahulu lakukan. Kebetulan saya itu memang senang baca buku, sedang dengarkan musik, ya. Sedang, senang ketemu teman-teman atau saudara-saudara. Jadi hubungan sosial ini tetap harus ada, entah apa itu dengan keluarga atau dengan teman-teman. Bahkan kita dengan teman-teman XSMA aja yang sudah puluhan tahun, itu kita masih ada pertemuan berkala ya. Jadi hubungan itu tetap harus dijaga lah begitu. Terima kasih.